Jadi IMQ App itu Alhamdulillah sekarang sudah dipakai 120 orang. Saya cek-cek lagi kok banyak yang gak kenal saya Ustaz. Dimana nih sumber-sumbernya ini. Lama-lama akan tersembar. Memang harus terbuka itu. Betul Ustaz. Jadi saya liatin ini yang datar yang datang ini saya gak kenal. Yang dari IMQ sedikit banget. Saya liat dari IMQ sedikit. Kayaknya yang banyak dari luar Ustaz. Nanti ini akan dikejar sama anak-anak muda ini. Terutama kamu. Oh iya betul. Biar dibagusin lagi Ustaz. Biar dibagusin lagi supaya nanti lebih banyak pemanfaatnya kepada masyarakat luas. Ini kan khususnya yang bikin orang tua. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di sini. Yang belum tahu. IMQ itu salah satu fasilitasnya adalah adanya kamus Induk Granada yang strategikal. Kalau biasanya teman-teman menggunakan kamus buku. Boleh ini alternatifnya menggunakan kamus digital. Nanti di dalam sana juga akan saya pasang itu seluruh kajian-kajian kita. Buku-bukunya kita bisa masukin semua ke situ. Ini mesti bertahap Ustaz. Ya insya Allah nanti target saya di bulan September ini. Rampung itu. Adab Al-Mufraud. Ada sih 1.300-an hadis itu terinstal semuanya. Insya Allah ini hari September ini moga-moga rampu. Jadi Bapak Ibu bisa membantu IMQ atau menyebarkan dakwah IMQ dengan cara membaca-mbaca yang ada di IMQ app. Lalu di-share itu ke teman-temannya. Karena gampang. Sudah saya sandingkan itu teks hadisnya dengan penjelasan Ustaz. Ustaz Kholili ya. Moga nanti setelah ini selesai berlanjut lagi. Nah pertanyaannya ini saya mengerjakannya mana? Saya dulu waktu launching ini apalagi kan saya minta masukan dari Bapak Ibu mana yang perlu didahulukannya? Ini karena belum ada ya apa yang bisa aku melakukan untuk yang adab Al-Mufraud. Nah ini teman-teman kalau memerlukan Pak Fahri ini yang ini aja yang perlu didahulukan gitu kan dan mungkin itu suara terbanyak akan saya kerjakan. Gitu Ustaz Kholihin dan Bapak Ibu semuanya minta. Nanti kita tengok-tengok. Ustaz Kholili. Bisa-bisa. Bisa untuk umum. Binanya setat. Ini kan masalahnya tanpa masalah sulhu khair ini memang itu yang apa yang yang maksimal ya tentang masa yang kita memang adanya win-win, solution gitu ya kan gitu ya. Tapi ini kenyataannya di lapangan ini berat banget. Karena ini nyangkut tentang masalah kepentingan-kepentingan yang apalagi kepentingan itu nggak mau ngalah gitu loh. Pokoknya dia tuh harus mendapatkan. Apalagi kalau orang-orang yang udah punya kekuasaan, punya kekuatan, punya macem-macem gitu loh. Nah yang saya tanya, gimana kalau misalkan kita menghadap kitanya, kita menghadapi hal yang seperti ini, yang kita nggak punya kekuasaan apa-apa, kita nggak bisa menghadapi orang-orang yang punya kekuasaan yang besar seperti itu. Apa kita wakil sama apa atau gimana setelah sebagusnya? Itu aja. Ya kalau urusan yang harus melalui jalur hukum, jalur hukum. Mereka pakai jalur hukum lagi yang lebih kuat, yaudah nanti karena mau ngapain lagi. Tapi mungkin karena kan bisa naik banding kan. Gitu sih Pak Uli ya, jadi nggak. Sekarang ya, misalnya ya, satu penguasa ingin caplok tanah rakyatnya, dia akan bikin timnya itu. Untuk kalau urusan rakyatnya mesti kalah. Dia bikin tim hukum. Kayak sekarang yang terjadi kan karena sudah dibikin tim semua itu. Sampai Gibran jadi wakil presiden itu bagaimana. Contoh yang paling menyedihkan itu. Kalau dulu kan ya Pak Soekarno, wakilnya Pak Hatta, luar biasa. Soeharto, wakilnya siapa? Trisno, Pak Hamengkubwono, 9. Siapa lagi itu? Pak Habibi. Habibi, satu lagi itu. Siapa itu? Umar Wirahari. Umar Wirahari. Siapa lagi itu? Ada lagi satu lagi itu Pak Siapa. Ada Malik, Pak. Ada Malik. Pak Ada Malik. Jadi wakil-wakilnya itu orang-orang yang berkompeten. Sekira-kira ditanya tentang hukum, dia mengerti. Tentang kenegaraan, dia faham luar biasa. Sekira-kira presiden tidak ada, dia bisa mewakilinya dengan baik. Guslur, siapa Megawati. Megawati Pak Hamzah Haz. Ya kan? Ini itu. Pak Habibi siapa waktu itu tuh wakilnya? Tapi, misalnya Pak SBY, wakilnya Pak JK. Siapa lagi itu Pak Budiyono? Iya Pak Budiyono. Dia orang-orang pintar. Wakilnya itu. Tapi, ya. Jokowi itu. Wakilnya orang-orang pintar. Pak Ma'ruf Ahli itu, ahli ekonomi itu. Pak JK ya, Masya Allah pintar. Tapi, ini Prabowo, wakilnya Pak Gibran. Jadi, pusing saya. Gara-gara tim hukum juga itu. Ya Allah, ini bang saya ini dapat tujuan apa ya ini? Jadi, akhirnya Pak Saran aja kan? Iya. Dulu zamannya Pak Harto kan? Banyak sengketa-sengketa tanah. Tidak sehektar dua hektar, ratusan hektar. Bisa ribuan hektar Pak. Oh, ini ada 750 hektar. Punya sebuah perusahaan. Kalah sama keluarganya Pak. Tiba-tiba keluarganya, anaknya Pak Harto yang dapat. Gitu sih Pak. Karena tim hukumnya. Jadi, yang tim hukumnya lemah ya kalah. Ini orang punya hutang ngebek. Gak bisa bayar. Dia bayar pengacara. Bayar OCK ligis. Waduh, urusan kemana saja gak bisa menang jadinya. Padahal itu hak dia. Gitu Pak. Tapi, jangan pernah putus asa. Terus aja diurus. Nanti satu ketika Allah menangkan. Kalau ternyata tidak dimenangkan, di dunia kalah. Di akhirat akan menang. Tidak berhenti di dunia. Di akhirat nanti untuk mengambil putusan suatu ya? Ya, soalnya bagaimana Indonesia ini hukumnya apa ini? Hukum kareh? Banyak-banyak ketidakadilan di Indonesia. Nah, ini hukumnya begini, undang-undangnya diubah. Supaya hukumnya tidak begini. Jadi, kejahatan berlindung dibalik undang-undang. Nah, hanya Rasul S.A.W. katakan وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَفِيهِمُ الْفَقْرُونَ Kapan satu bangsa tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan wahyu Allah, pasti kefakiran akan tersebar di mana-mana. karena hukum tidak ada. yang kaya makin kaya, yang kuat makin kuat. Yang miskin makin miskin. Kata Pak Haji Roma Irama. Aku bawa ada. Silahkan masih ada 8 menit. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.